Kita beralih ke informasi lain Pemirsa, Gubernur Banten Rano Karno mengaku adanya permintaan uang sebesar 10 miliar rupiah. Waktu sebut didapat dari beberapa anggota DPRD Banten kepada Presidir PT Banten Global Development terkait pembentukan Bank Banten. Usai diperiksa KPK sebagai saksi selama 5 jam, Rano Karno enggan berkomentar banyak. Rano membenarkan beberapa anggota DPRD Banten memang meminta uang kepada Presidir PT BGD, yakni Riki Tampinongkol. Ya Pemirsa, KPK akan mendalami keterangan Rano Karno termasuk pengembangan kasus jika ada penetapan tersangka baru. Sebelumnya, KPK menjaring Wakil Ketua DPRD Banten, SM Hartono, anggota DPRD Banten Tri Satria Santoso, serta Riki Tampinongkol dalam operasi tangkap tangan di sebuah restoran di Serpong, Banten. Terima kasih telah menonton!